Intro Mantan penyelidik KPK Aulia Postera mengakui lebih percaya dengan institusi Polri untuk menangani kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK Aulia tidak berharap banyak kepada Dewan Pengawas atau Dewas KPK dalam menindaklanjuti dugaan pelagaran etik oleh Ketua KPK Firly Bahuri Pernyataan Aulia ini menanggapi Komite Mahasiswa Peduli Hukum yang telah melaporkan Firly Bahuri ke Dewas KPK Pelaporan tersebut buntut beredarnya foto yang menunjukkan pertemuan Firly dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassir Limpo alias SYL Ada pun dugaan pemerasan juga berkaitan dengan dugaan korupsi yang telah menimpa SYL Menurut Aulia, Dewas terbukti lemah ketika berhadapan dengan pimpinan KPK Aulia pun berharap KPK dapat diselamatkan dari orang-orang yang ia sebut sebagai cacat integritas Ia juga yakin pihak kepolisian bakal menangani kasus ini dengan profesional Sebelumnya diberitakan, Dewas KPK akan mengecek terkait laporan aduan soal pertemuan Firly Sementara itu, status perkara dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap SYL naik ke tahap penyidikan di Polda, Metro Jaya Di Reskrim Sus, Polda, Metro Jaya, Kombes Adesa Prisiman Juntak menjelaskan Dinaikannya status perkara didapat melalui gelar perkara yang digelar pada 6 Oktober Terima kasih telah menonton!